oke guys masih bersama saya di channel sinetron ternama seperti biasanya mimin akan kasih sedikit bocoran alur cerita sinetron buku harian seorang istri episode 114 115 edisi Selasa 30 Maret 2021 dan bagi anda yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol like comment share dan subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya agar anda bisa mendapatkan info info terupdate lainnya di channel ini di episode kali ini kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang cukup menegangkan dan tentunya semakin membuat kita penasaran kali ini nek ratu merasa bersemangat lagi karena setelah kepergian Rama Buwana bertahun-tahun silam ia merasa separuh jiwanya telah hilang namun semangat dan rona keceriaan kembali datang semenjak kehadiran pasya yang menjadi asistennya Dewa nek ratu melihat pasya adalah pemuda yang baik dan pada suatu hari nek ratu tanpa sengaja melihat pasya sedang berolahraga di malam hari hal ini mengingatkannya pada sosok Rama Buwana yang memiliki kebiasaan yang sama seperti pasya namun dari hari ke hari tingkah laku dan sikap pasya semakin mirip dengan Rama Buwana di mata nek ratu dan membuat nek ratu semakin penasaran untuk segera mencari tahu kebenaran tentang pasya akhirnya nek ratu meminta Dewa untuk menyelidiki latar belakang pasya dan keluarganya untuk mencari informasi tentang pasya dan juga mengambil sampel rambut pasya untuk lakukan tes DNA karena ini merupakan salah satu jalan untuk membuktikan kebenaran jika ternyata semuanya benar dan terbukti pasya adalah anak kandung Rama Buwana sanggupkah Dewa menerima kenyataan kalau pasya adalah saudara kandungnya bagaimana kelengkapan ceritanya saksikan sinetron buku harian seorang istri di SCTP karena saya akan update terus infonya disini terima kasih